Terima kasih Tergantung dari study design teman-teman Karena saya menggunakan data sekunder Datanya sudah ada dari bulan Februari Tinggal mengolak Jadi memungkinkan untuk Lebih cepat Menyelesaikan tes saya Dan saya punya waktu Untuk menganalisis Membuat paper lain Di luar PSD Kalau teman-teman yang menggunakan survey Ada satu teman saya juga Seangkatan sosial Orsi semalam Dan satu di public health Dua-duanya menggunakan data primer Dengan kata lain Mereka melakukan survey Questionnaire dan sebagainya Turun ke lapangan Balik ke Indonesia Ceritanya berbeda Yang satu Belum terbit sama sekali Belum pernah Yang satu lagi Kalau tidak salah baru satu Yang terbit Selama Empat tahun Kita bersama Sangkatan ceritanya Jadi ya Setiap orang akan berbeda Situasinya Tergantung dari Study design Dan tantangan-tantangan Yang dihadapi Umumnya mungkin Kalau yang Bu Amel Kasusnya seperti itu Kemungkinan besar Setelah PSD Atau pada akhir-akhir Jadi ketika nulis tesis Oh ini sudah dapat Satu paper Jadi ketika Sebelum pulangi Sudah Submit Begitulah Istilahnya satu Berarti jelas Ini ya Keuntungannya berkurang Dengan akses Dan berbeli yang Data Jadi ya itu Setiap orang Setiap Data Disitu Dan akan berbeda Karena Masing-masing memiliki Pendekatan yang berbeda Kenapa Saya cerita Tentang Profesor saya Yang delapan Paper Untuk SD Mereka SD dia Juga itu Menggunakan Data Sekunder Jadi kalau Istilahnya Sebetulnya itu Data survei Survei Kecacingan Kecacingan Di Dana Tapi itu Maksudnya Itu sudah ada Datanya Jadi istilahnya Kayak data BPS Atau Untuk Teman-teman Di Kesehatan Kita ada Data Sesenas Dan SDKI Atau Demographic Health Survey Atau Malaria Survey Ya Itu sudah ada Secara Online Itu Publicly Available Jadi tinggal Apply Surat Permintaan Data Kita dapat Kalau di bidang kami Seperti itu Jadi Data-data itu Sudah banyak Kayak Dari beberapa tahun Yang lalu Jadi memungkinkan Teman-teman PSD Yang Di bidang itu Lebih banyak Papter Kalau Mungkin Kasus Kalau saya Kemarin Betul-betul Mengambil Data Collection Primary Data Primary Mungkin Ceritanya Akan Berbeda Tapi Dari Dari Presentasi Anda Saya Bisa Banyak Memang Strategia Sip Mantap Mempersiapkan Dini Oke Jadi Untuk Pelajaran Juga Ya Pesan Juga Teman-teman Ketika Teman-teman Punya Data Punya Akses Atau Oh Ini ada Data Data Penelitian Atau Data Survei Yang Publicly Available Manfaatkan Itu Sebagai Tulisan Baca Baca Saya Gak Tahu Di Bidang Pertanian Atau Pertanakan Adakah Survei Misalkan Survei Kalau Bidang Kita Zoonosis Survei Zoonosis Pada Hewan Ada Tidak Yang Sifatnya Itu Survei Sahunan Ada Survei Rutin Misalkan Survei Tentang Bukselosis Atau Hama Penyakit Penyakit Ada Jika ada data itu Gunakan itu Olah Buat paper Bisa ya Mbak Amel ya Kalau sempat Yang ini Disela-sela Kita Mengerjakan PSB Kalau ada Kalau Mau Kalau Bisa Belajar Sebetulnya Saya itu Data sekunder Itu dari Kalau di bidang kesehatan Kita bisa dari Banyak Binas kesehatan Kesehatan Mulai dari Kementerian Kesehatan Kita punya Laporan Kasus Di rumah sakit Kita punya Hanya tinggal nanti Baik harus mengurus Di RT Di administrasi Dan sebagainya Kita mau Aja Kemudian Untuk bidang Spasial FI Oh itu Datanya Luar biasa Kita bisa Menggunakan NASA Data Cipas Satu Dan Tidak Layar Gratis Kita bisa Menggunakan USGS Istilahnya Apa itu Badan Informasi Geospasial BG Kita bisa Menggunakan BMKG Data-data Iklim Dari BMKG Satu hari Tadi Tinggal download Mumpung Ipen yang cepat Di sini Download Jadi saya Menyiapkan Satu Terabyte Storage Belah-belahin Beli Untuk download Semua Image Remote Remote Sensing Indonesia Apakah Diperbolehkan Kita menggunakan Dataset Peneliti Sebelumnya Untuk bidang saya Contohnya Untuk Ria Misalkan Itu data DHS Banyak digunakan Oleh Banyak orang Kemudian Walau sebenarnya Peper kita Menggunakan Perhitungan yang Berbeda Dan hasil Yang berbeda Ya Bisa Ini Dari Samuel Bisa Kita bisa Menggunakan Data yang sama Tapi dengan Metode yang Berbeda Dan itu Banyak di Jurnal Internasional Malah Untuk Saya banyak Baca tentang Denggi Atau DPD Untuk Bidang saya Kasus Data DPD-nya Sama Dari Cina Periodenya Hampir Sama Maksudnya Si data Itu Mengandung Data Dari tanggal Januari 2005 Sampai 2018 Spesifikasinya Sama Speknya Sama Si data Itu Tapi Analisisnya Berbeda Terbit International Journal Lagi High impact Lagi Dan itu Kalau teman-teman Perhatikan Penulis-penulis Cina Itu Sekarang Lagi Peraja Lela Pemper Yang terbit Dengan Dari Penulis-penulis Cina Itu Banyak Sekarang Baru-baru Metodenya Cara Atau Analisisnya Keren-keren Banyak-banyak Dan Yaitu Kenapa Kita Tidak Bisa Indonesia Jadi Intinya Boleh Menggunakan Data Yang Sama Tapi Dengan Metode Atau Pendekatan Analisis Yang Berbeda Kemudian Contohnya Pendekatan Analisis Yang Misalnya Yang Cina Pake Ini Terus Diganti Dengan Statistik Misalnya Pake Linian Model Sama Linian Itu Bisa Jadi Misalkan Ada Kasus Kalau Di bidang Kami Itu Tentang Memprediksi DBD Memprediksi KLB DBD Yang Satu Menggunakan Time Series Analisis Kalau Teman Teman Tahu Ada Auto Regression Moving Average Atau Hariman Yang Satu Lagi Menggunakan Pendekatan Statistik Lain Distributed Like Not Distributed Like Non Linear Dial NM DLNM Pendekatan Berbeda Analisis Yang Berbeda Hasionya Pun Berbeda Bisa Banyak Banyak Seperti Kadang-kadang Kita khawatir Data sama Bagi Indonesia Bapak sama Data yang sama Tapi Kalau analisis Berbeda Bisa gak Takutnya Dikuti Data yang sama Sudah Khawatir Rumah Justru Itulah Riset Kan Kita mencari Gap in knowledge Kalau teman-teman Berargumen Bahwa Analisis Dengan X Dengan Cara pertama Itu Misalkan Kurang efektif Atau Predictive Ability Rendah Saya Menawarkan Metode Yang Baru Gitu Tinggal Bagaimana Cara teman-teman Menjustifikasi Berargumen Bahwa Paper-paper Yang dahulu Itu Kurang Bukan Jelek Ya Dapat Istilahnya Ada Ada Keterbatasan Keterbatasannya Dari segi Metodologi Ataupun Apa Itu Kita Tampil Dalam Paper Atau Karena Memang Ada Perkembangan Statistik Kan Itu Banyak Sekarang Progresif Dari Yang Regression Linear Itu Banyak Extension Karena Ada Asumsi-asumsi Yang berkembang Statistik Karena Ini Nomineer Atau Ada Generalized Additive Model Dan sebagainya Karena Ada Asumsi Yang berbeda Bukan Yang bisa Digunakan Oke Gitu Ya Tergantung Tergantung Pembimbing Masing-masing Pada dasarnya Itu Dikembalikan Pembimbing Masing-masing Kebiasaan Pembimbing Kalau Beliau Profesor saya Ini Memang Dia Tesis By Publication Pengen Selalu Selalu Mengarahkan Ke BSD Studenya By Publication Kenapa Belajar Maksudnya Banyak Paper Banyak Paper Dan Satu Hal Penting Dari Pesan Dari Beliau Adalah Tentang Masa Depan Tentang Karir Itu Yang Mungkin Itu Yang Memotivasi Dia Dan Menurunkan Ke Anak-anak Yang Harus By Publication Karena Untuk Kamu Ketika Hari Pertama Saja Sudah Dikasih Pesan Oke Kamu Sekarang PSD Tinggal Jalami Saja Tapi Mulai Hari Ini Kamu Harus Berpikir Jauh Setelah PSD Kamu Mau Jadi Apa Itu Di Hari Pertama Meeting Saya Berpikir PSD Belum Kan Gitu Ya Mungkin Dalam Bahasa Kita Dan Pekiran Kita Menjalani PSD Belum Baru Mulai Gitu Loh Saya Harus Sudah Harus Mulai Menyiapkan Rencana Harian Masa Depan Jadi Karena PSD Adalah Suatu Kenis Caya Kamu Pasti Akan Menjalani Itu Selama 4 Tahun Terdepan Tapi Kamu Juga Harus Berpikir Dari Sekarang Apa Apa Kalkan Kamu Lakukan Atau Apa Rencana Kamu Setelah PSD Jadi Oleh Itu Menolong Lebih Ke Persis By Publication Selamat Selamat N dilema